Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 28 Oktober 2023 dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia oke, kita mulai aja ya wow, satu kartu keluar aja udah I love you kata dia I wish you could be different mungkin situasi kalian sekarang lagi gak baik-baik aja dengan dia jadi dia pengen ada situasi yang bisa merasa nyaman dengan kamu untuk berkomunikasi, untuk bertemu atau berinteraksi, karena aku lihat ada ketegangan diantara kalian ada kecanggungan diantara kalian I hope that you can forgive me one day dia pengen minta maaf dan suatu hari nanti dia berharap kamu bisa memaafkan dia I love you before you could leave me jadi kemarin itu dia yang memutuskan kamu atau dia yang pergi dari kamu dia yang meninggalkan kamu duluan kemudian I wish I treat you better dia berharap kamu masih bisa memberikan dia kesempatan untuk memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi King of Pentacles kemudian six of cup reverse oke justice after that the world reverse, after that six of pentacles and toffol, oke kemarin orang ini pernah menjalin hubungan dengan kamu karena memang orang ini belum percaya diri dia belum bisa membuat diri dia bahagia orang ini tuh belum mencapai kestabilan di dalam kehidupannya belum mencapai kebahagiaan menurut dia dia belum bisa mencapai kesenangan atau kenyamanan dalam hidup seperti itu jadi dia merasa dia masih sengsara lah gitu, makanya disini dia belum bisa untuk berkomitmen atau apa namanya menjanjikan suatu kepastian di dalam hubungan kalian gitu ya karena orang ini pun masih kadang suka cemburu sama kamu ya egois manipulatif juga dia ini masih suka melakukan kesenangan dengan pihak lain atau bisa jadi bisa jadi dia suka seks bebas semacam itu atau dia masih suka bermain-main hati atau masih suka ya bermain-main apa ya bermain-main dengan nafsunya ya masih lirik sana-sini lawan jenis gitu dan aku lihat juga orang ini tuh apa ya belum 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 yakin ya belum yakin untuk bisa bertanggung jawab terhadap kamu ya jadi masih ada masalah di dalam hidup dia gitu ya makanya dia belum belum berani untuk bisa memberikan komitmen atau kepastian dalam hubungan kalian ya dan orang ini juga masih sembrono masih gak setia ya kemarin itu gak setia masih bisa dibilang tukang selingkuh atau bermain wanita atau ya masih suka apa bermain pria ya kalau misalkan dia perempuan seperti itulah ya dan tuh ada six six of cup ya kemarin dia sempat menjalin hubungan juga dengan pihak lain atau mungkin inilah selingkuhannya dan kalian mungkin sudah berakhir ya atau mungkin kalian belum berakhir tapi aku lihat disini dia yang pergi ninggalin kamu ya berarti ini udah berakhir ya udah berakhir kalian sudah berakhir dengan dia terus dia menjalin suatu hubungan dengan orang lain eh taunya yang dia anggap itu justru akan membahagiakan dia ternyata pasangannya tidak memberikan kepuasan kepada dia hubungan hubungan dia dengan pihak lain itu justru membuat dia tidak merasa nyaman tidak merasa bahagia ya dan tidak tidak sesuai dengan ekspektasinya di awal gitu dia beranggapan kalau berpisah dengan kamu dia akan bahagia bisa dengan yang lain gitu taunya saat dia menjalin hubungan dengan yang lain ya pupus juga hubungan dia dengan yang lainnya bahkan aku lihat disini dia selalu kepikiran kamu terus bahkan dia rindu sama kamu ya dia selalu ingin kembali ke kamu ingin apa ya memperbaiki hubungan dengan kamu jadi selama dia bersama pasangannya itu yang ada di pikiran itu ya cuman kamu gitu dan yang di hati dia itu ya rindunya ya cuman sama kamu sayangnya cuman sama kamu gitu jadi ini cuman sekedar nafsu seperti itu ya yang membuat dia akhirnya bertindak egois ya memang memang kemarin itu dia masih egois ya dan justice tuh ya jadi memang orang ini dikonfirmasi benar-benar yang dia selingkuh dari kamu kemudian dia sudah mendapatkan balasannya ya dia sudah mendapatkan karmanya dan kamu tahu itu maksudnya gini ketika dia selingkuh dia apa namanya dia dia membongkarnya ke kamu atau mungkin kamu udah tahu kalau dia selingkuh dan aku lihat disini dia sudah mendapatkan balasannya dia sudah mendapatkan karmanya atas tindakan dia ya entah apa karmanya bisa jadi dia diperlakukan dengan dengan hal yang sama ya seperti apa yang dia lakukan terhadap kamu jadi makanya disini hubungan dia hancur ya makanya disini juga dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ingin meminta maaf sama kamu dia ngerasa bersalah sama kamu ya aku lihat disini ya dia itu gini sempat ketika dia ingin kembali sama kamu dia itu sering menemukan penolakan sering menemukan jalan buntu untuk bisa kembali sama kamu sampai dia itu pernah ngerasa putus asa ya gimana nih caranya agar dia bisa kembali lagi sama kamu dia bisa mendapatkan maaf dari kamu bahkan disini aku lihat ya dia merasa putus asa kayak aduh kok gini banget ya kok gak bisa gitu nah karena ini the wordnya reverse ya memang pesannya adalah cobalah untuk terbuka dan jujur dengan perasaanmu terhadap dia jadi maksudnya gini dia itu bisa diberikan jalan kalau memang niat dia ingin jujur sama kamu ingin apa namanya terbuka sama kamu maka itu diberikan jalan jadi aku rasa kalau misalkan dia sudah sudah datang berarti dia sudah terbuka sama kamu ya bahwa dia mencintai kamu dia udah gak lagi apa dengan selingkuhannya dia udah apa mengaku bahwa dia salah seperti itu ya misalnya tapi dengan cara dia berkata seperti apalah cara berbicaranya tapi intinya disini ketika dia udah bisa datang ke kamu berarti dia sudah mengakui ya mengakui bahwa dia ingin terbuka dia ingin jujur sama kamu ya karena disini kan dia sempat pergi ya nih dikonfirmasi lagi dengan the world dia sempat pergi meninggalkan kamu tanpa memberikan ancang-ancang tanpa memberikan tanda-tanda bahwa dia akan pergi ya tau-tau dia mungkin chat kamu atau mendatangi kamu dia ingin pisah gitu aja dari kamu gitu ya bahkan disini aku lihat kamu tidak bisa kamu tidak tidak diberikan waktu olehnya untuk memberikan pernyataan atau apa namanya membela diri ya seperti itu ya kamu gak bisa memberikan kata-kata untuk membuat dia bertahan sama kamu tau-tau yaudah dia ngomong putus dia ngomong ini berakhir terus pergi dan tidak ada kata-kata apapun yang terucap setelahnya dan yaudah menghilang gitu aja dan ya akhirnya disini aku lihat kamu yang move on kamu yang move on kamu gak mau menyanyiakan hidupmu dan ketika kamu seperti itu wah dia gelagapan ya ketika kamu udah bisa move on dari dia kan nih ya dia sama selingkuhannya ya terus kamu yaudah kalau memang ini keputusan kamu gitu pengen pergi dari ini keputusan dia mau pergi dari kamu yaudah kamu beranggapan hidup ini jangan disiasiakan jadi kamu move on ketika kamu move on tapi ternyata dia rindu sama kamu dia kepikiran kamu terus dia keinget kamu terus gelagapan dia bingung dia makanya disini dia cari cara gimana caranya untuk datang lagi ke kamu tapi setiap dia mau coba datang ke kamu selalu menemukan jalan duntu ya ada penolakan banyak penolakan entah misalnya dia minta bantuan dari temen kamu nih temen kamu gak mau ngasih akses gak mau ngasih kontak kamu atau temen kamu tidak memberitahu kamu ada dimana seperti itu ya jadi kayak ditutup gitu jalannya ke arah kamu dan setelah di entropeksi diri dan dia mau untuk terbuka sama kamu baru diberikan jalan seperti itu dan aku lihat disini ya ada six of tentacles dia ini sebenarnya orang yang dermawan orang yang baik walaupun memang orangnya sama kamu pernah melakukan suatu kesalahan tapi bukan berarti setiap manusia itu semuanya seutunya jahat tidak ada sisi baiknya juga dari dia ini dia ini suka membantu orang-orang yang membutuhkan yang membutuhkan tenaga atau finansial dia akan membantu orangnya bahkan di dalam hubungan pun aku lihat disini dia mau membantu kamu dari segi finansial kalau misalkan kamu lagi kesulitan finansial disini dia akan bantu aku lihat disitu ya dan ini kalau misalkan kamu masih mau sama dia ini pesannya adalah lebih baik lebih baik kalian saling memberi saling memberi ya itu saling memberi bantuan kalau misalkan pasangan butuh keuangan ya dibantu terus kalau misalkan butuh support ya dikasih support kayak gitu maksudnya tapi kalau misalkan kalian masih mau sama orang ini karena orang ini aku lihat pun the fault dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu jadi hubungan ini akan bisa terjalin dengan baik kalau misalkan kalian bisa saling memberi ya dan bisa juga saling menerima ya jangan hanya saling memberi aja tapi tidak dia yang mau menerima jadi harus ada take and give diantara kalian dan memang benar-benar tulus mau memperjuangkan hubungan ini karena disini ada the fault dan aku lihat juga the fault ini berarti kan dia ingin memulai hubungan dengan kamu cuman memang yang yaudah perasaan aku tuh udah kangen banget sama kamu aku rindu banget aku kayaknya udah gak bisa menahan perasaan ini sama kamu yaudah dia datang aja dan aku lihat juga dia gak punya perencanaan yang matang sebenarnya ya jadi kayak yaudah pengen datang yaudah datang aja yang penting aku gak kehilangan kamu disini the fault bisa dibilang agak ceroboh dan the fault ini berarti aku lihat memang orang ini bisa dibilang buta tentang strategi cinta atau buta tentang cinta atau mungkin orangnya kaku bisa dibilang kayak gitu ya jadi makanya dia ketika aduh aku udah gak bisa menahan perasaan ini yaudah datang aja lah gitu ya datang aja ke arah kamu dan makanya dia gak punya perencanaan seperti apa step by stepnya mau kayak mana dia gak 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 punya sedetail itu gitu ya dan aku pun melihat kayaknya masih akan butuh proses untuk bisa berkomitmen dengan orang ini ya nampainya juga agak lama ya kalau misalkan kalian menginginkan komitmen dari orang ini karena ini masih the fault soalnya ya jadi mungkin ya dalam kehidupan dia juga memang masih sampai sekarang king of pentacles reverse ya dia masih belum stabil dalam kehidupan dia makanya disini yaudah karena dia udah gak tahan udah dateng aja gitu ya oke aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan ini resonate dengan kalian kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan ya tapi intinya itu dia ya dateng yaudah dateng gitu asal gak kehilangan kamu cuman kalau untuk komitmen kayaknya butuh waktu yang cukup lama dari dia dan untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces Energi paling kuat ada Libra tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka pembacaan ini memang untuk kalian berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri oke kayaknya ini ada Taurus ya oke ada Taurus juga aku akhiri ya salam sehat untuk kalian semua dan bye bye